La ilaha illallah muhammadun rasulullah Selamanah ilmiah kajian yang diberikan kepada kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini Wasallama tasliman kathiran Salatan takunu laka rida'an walahu jaza'an walihakki hiyada'an Waftahlana minal khayri kulla mughlakin Ya Rasulullah isfa'lana wa adrikna bi syafa'atika yawmal qiyamah Thumma amma ba'du Ayuhal mu'minun Azza'kum Allah Bapak-bapak haji Ibu-ibu hajjah Saudara-saudari seiman Saakidah Islam yang dimuliakan Allah Hadirnya kita di rumah Allah Masjid at-tawba fila pamulam ini tidak lain Yang pertama itu rahmat Allah ini Bentuk Ra'fatun ma'al ihsani minallah Kasih sayang Yang dibarengi kebajikan Allah Itu namanya rahmat Jadi ra'fah Kasih sayang Walas kasih Ma'al ihsani Ada kebajikan Ya udah disayangin Kemudian diperbaiki lagi keadaan kita Itu namanya rahmat Kemudian ini juga Takdir dari Allah Kehendak Ya Kudroh kuasa dan irodah Kehendak dari Allah Yang terbaik buat kita Maka hadirnya kita disini Jangan disiasiakan Maksudnya Jangan karena gak enak Mungkin dia bagian dari DKM at-tawba Nanti kalau sering-sering Alfa Sholat subuhnya Ditanyain pula Nah jangan karena itu Jangan difikirkan Ditanya makhluk Nanti ditanya khalid Itu yang paling penting ya Jadi kita disini Sholat subuh berjamaah Kemudian sabtu dan ahad Mungkin ada jitu Kajian islam sabtu Jihad kajian islam ahad Atau apapun namanya ya Itu ya Dalam rangka Mengabdikan diri Mendedikasikan diri kita Kul inna salati Sholatku Wanusuki Semua ibadah dan aktivitasku Wamah yaya terlahirnya aku ke dunia ini Wamah mati dan sementara lagi Aku akan meninggalkan dunia ini Lillahi Vabbil alamin Karena Allah semua itu Ya Nah termasuk disini Jihad ini ya Kajian islam ahad ini Kita Dalam rangka juga Tolabul ilmi Menuntut ilmu Allah yang suruh Nabi yang meneladani Mencontohi Maka kita tinggal ikuti saja Dan salah satu misi terbesarnya Tolabul ilmi Menuntut ilmu itu adalah Tafakufid din Supaya Dinul islam yang kita yakini Kita anud ini Kita Fahami dengan utuh Dengan benar Minal muqaddima ilal khatima Dari awal sampai akhir Enggak kok Kita mulung Dikit-dikit Dikit-dikit Enggak karu-karuan Ngaji itu yang utuh Ya Jangan sepenggal Sepenggal Terus merasa Yang paling tahu Pula Nah itu Tidak dibenarkan Di dalam islam Ngaji itu yang utuh Kalau ada kelewatan Nanti tanya Sekali dua waktu Mungkin Jitu Kajian islam Sabtu dan jihad Kajian islam ahad Kita ada yang kelewatan Besok-besoknya Tanya sama Jamaah yang hadir Pak Kemarin ngaji apa Pak Kira-kira Ustadz itu Pakai kitab apa Atau temanya Topiknya apa Apa yang disampaikannya Poin besarnya Kira-kiranya apa Pak Yang bisa Bapak Sampaikan kepada saya Kan Bapak yang hadir Begitu Agaknya Menuntut ilmu Rasulullah S.A.W. Mengatakan Hendaklah yang hadir-hadir Itu menyampaikan Nanti kepada yang tidak hadir Dan ini Alhamdulillah Sekarang ada media-media gini Jadi bisa juga Ya dilihat nanti Apa ini Rekaman Videonya ini Ya Yang mengerti nanti Dibuka di rumah lagi Ya Jadi Tafakku Fiddin Faham dengan Benar dengan utuh Ini Indikasi kuat Allah Akan Melimpahkan Kebaikannya Yang banyak Kepada kita Yang sempurna Di hadis Al-Bukhari Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Man Yuridillahu Khairan Salah satu Tanda Allah Menyempurnakan Melimpahkan Kebaikannya Kepada Hambanya Yang muslim-muslimah Ini Yufakkihu Fiddin Allah akan Memberikan Jalan Kepada Hambanya Untuk Faham Terhadap Agama Islam Ini Bagaimana Caranya Faham itu Innamal Ilmu Bitta'allumi Ilmu Syari'i Ilmu Islam Ini Dengan Cara Dipelajari Wa Innamal Fikhu Bitta'fakuhi Dan Kita Bisa Faham Dengan Sungguh Sungguh Belajar Begitu Kata Nabi Jadi Kalau Faham Itu Berarti Karunia Terbesar Dari Allah Yang Banyak Yang Disempurnakannya Begitu Jadi Talabul Ilmi Itu Untuk Itu Tafakufid Biar Faham Bukan Biar Mengkoleksi Ilmu Itu Orang Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasara Nasrani Khusususnya Para Tokoh Agamanya Jadi Agama Itu Hanya Untuk Ilmu Dan Pengetahuan Yang Dikoleksi Bukan Untuk Diamalkan Bukan Untuk Didakwahkan Untuk Keren-kerenan Aja Umat Islam Tidak Begitu Ya Jadi Al-ilmu Qabla Al-Qawli Wal-amali Kata Al-imam Al-Bukhari Dalam Kitab Sahihnya Itu Ilmu Itu Sebelum Kita Membuat Statement Dan Beraksi Ya Melakukan Amal Nyata Kerja Nyata Ilmu Dulu Begitu Jadi Kita Menuntut Ilmu Itu Untuk Diamalkan Bukan Untuk Koleksi Saja Dan Bukan Untuk Mendebat Orang Karena Orang Itu Tidak Tau Kita Seolah-olah Serba Tau Kemudian Ini Sebagai Senjata Menyerang Orang Itu Tidak Begitu Dalam Islam Makin Berilmu Makin Tawaddu Dan Tadurru Rendah Hati Dan Rendah Diri Rendah Hati Di hadapan Makhluk Rendah Diri Di hadapan Khalid Gitu Ya Maka Karena Kita Tolabul Ilmi Untuk Tafakufiddin Niatnya Jangan Salah Ya Wama Umiru Illa Liyakbudullaha Makhlisan Lahuddin Jadi Innama Al-A'malu Bin Niyati Wa Innama Likullim Ri'in Manawa Niatnya Karena Allah Mari Kita Awali Dengan Basmalah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Atas Ni'mat Allah Kita Syukuri Dengan Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salawat Dan Salam Mudah-mudahan Terus Tercura Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Amin Ya Rabbil Alamin Kita Ihda Usawab Dulu Kepada Mu'allif Musannif Penulis Ini Kitabnya Namanya An-Nasaihu Ad-Diniyah Ya Kumpulan Nasihat Islam Walwasaya Al-Imaniyah Dan Wasiat-wasiat Pitutur Pitutur Pituah Pituah Yang Nanti Ya Diharapkan Dapat Menambah Dan Meningkatkan Keimanan Kita Penulisnya Al-Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i Wafatnya 1132 Hijriah Ditarim Ya Di Yaman Selatan Yang kita Kenal dengan Ratibnya Itu Ratib Al-Haddad Kan Gitu Ya Ratib Al-Haddad Itu Jadi Dia Ada Nulis Kitab Kitab Ini Isinya Ya Kumpulan Nasihat Agama Wasiat Tentang Keimanan Jadi Nanti Ada Tentang Islam Iman Ihsan Ihsan Itu Akhlak Atau Tasawuf Orang Salafi Tidak Mau bilang Tasawuf Tazkiyatun Nufus Sama Aja Itu Ya Pensucian Jiwa Membeningkan Hati Menghaluskan Rasa Itu Namanya Tasawuf Atau Tazkiyatun Nufus Tazkiyatul Anfus Pensucian Kolbu Jiwa Kita Adabnya Hadiah dulu Suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ila Hadrati Sayyidina Nabina Mustafa Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu Sallam Wa Alihi Yajma'in Wa Ashabi Yajma'in Wa Nuhdi Lahu Li Abdillah Al-Habib Abdillah Bin Alawi Al-Haddad Al-Hudrami Al-Syafi'i Naqra'u Barakat Nur Allah Al-Fatiha Audhu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Jazakumullah Khairan Kita Memasuki Salah satu Dari empat Bulan Al-Hurum Yang dimuliakan Diagumkan Allah Tiga bulan Berturut-turut Itu nanti Kita dapati Dalam Surat Tawbah Atau Surat Baruah Penjelasannya Ayat 36 Jadi dalam Satu Tahun Kata Allah Ya Allah Menciptakan 12 bulan Kemudian Empat Dari 12 itu Adalah Bulan-bulan Yang Hurum Yang Agung Yang Suci Yang Mulia Menurut Allah Itu Bukan Perspektif Makhluk Bukan Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Atau Orang-orang Islam Tapi Allah Yang mengandakin Cuma Di Al-Baqarah Al-Fatiha Al-Baqarah Sampai An-Nas 114 surat Allah Tidak Jelaskan Empat Bulan Yang Mulia Itu Apa Saja Satu Satunya Bulan Yang Allah Sebutkan Nama Bulannya Cuma Bulan Ramadhan Di Surah Al-Baqarah Itu Syahrul Ramadhan Alladhi Unzila Fihil Quran Itu Menunjukkan Kata Ulama Hanya Bulan Ramadhan Yang Paling Diagumkan Allah Sampai Dia Yang Disebut Satu-satunya Gak ada Bulan Lain Yang Sebelas Lain Gak ada Disebutkan Allah Itu 114 surat Itu 30 Juz Hanya Bulan Ramadhan Ya Nah Nanti Dijelaskan Di dalam Hadis Al-Bukhari Dari Sahabat Abu Bakroh Bukan Abu Bakar Abu Bakroh Radhiallahu Ta'ala Anhu Jadi Nabi Juga Memperkuat Surah Attaub Ayat 36 Itu Dalam Satu tahun Kata Nabi Ada 12 Bulan 4 Bulannya Diagumkan Allah 3 Bulannya Berturut Zul Qodah 11 Zul Hijjah 12 Muharram Bulan Pertama Ya Kemudian Ya ini Bulan Rejab Bulan Ketujuh Diantara Jumad Akhira Dan Sa'ban Diantara Bulan Keenam Dan Bulan Kedelapan Ya Loh Al-Quran Katanya Tadi Agum Apa Ramadan Disebutkan Di Al-Quran Satu-satunya Kenapa Nggak ada Di Antara Empat Bulan Itu Al-Quran Itu Di Ramadhan Itu Di Riwayat At-Tabroni Sayyidus Syuhur Pemimpin Penghulu Atau Raja Dari Semua Bulan Lebih Agung Lagi Dia Lebih Mulia Lagi Ya Dibandingkan Bahkan Yang Empat Ini Tadi Zul Qodah Zul Hijjah Muharram Dan Rojab Ya Nah Berkaitan Dengan Bulan Rojab Khususnya Karena Dia Bulan Agung Nanti Kita Dapatin Itu Penjelasan Penjelasan Ulama Itu Ya Di Bulan Agung Itu Memperbanyak Amalan Sunnah Ya Amalan Sunnah Nanti Ada Skala Prioritas Kalau Amal Wajib Itu Skala Prioritas Adalah Sholat Maka Amalan Sunnah Juga Sholat Juga Sholat Apa Yang Selama Ini Gak Pernah Kobliyah Bakdiyah Rawatib Ya Paling Tidak Bulan Rojab Ini Ada Kobliyah Ada Bakdiyah Gitu Ya Kemudian Sholat Sunnah Apa Lagi Yang Selama Ini Malam Hari Yang Gak Pernah Witir Minimal Witir 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 Kita Ngomong Rasulullah Sallallahu Sallam Kan Menjelaskan Di hadis Sahih Muslim Ya Nabi Bilang Kamu Itu Sholat Malam Walau Rob Atan Walaupun Witir Satu Rakaat Aja Sholat Malam Ya Kemudian Waktu Siam Ada Haknya Sholat Sunnah Yaitu Sholat Sunnah Doha Gitu Ya Jadi Ini Banyak Banyak Amal Yang Sunnah Nafilah Atau Tatowu Amal Sukarela Kalau Yang Wajib Itu Tidak Perduli Mau Zul Zul Kodad Dul Hijam Waram Rojak Mau Ramadhan Tidak Perguli Itu Harga Mati Tidak Bisa Ditawar Tawar Kalau Yang Wajib Tapi Ini Bicara Yang Sunnah Ya Kemudian Nanti Baca Quran Itu Amalan Yang Agung Di Dalam Islam Yang Tinggi Kemudian Nanti Dikir Wirid Selawat Dan Taslim Kepada Nabi Doa Nah Itu Kemudian Sedekah Sedekah Itu Tidak Arus Materi Atau Uang Kan Di hadis Soal Muslim Itu Kullu Ma'rufin Soda Kotun Segala Kebaikan Yang Kamu Persembahkan Di Dalam Islam Ini Disebut Sedekah Yang Gak Ada Uang Ya Ilmu Pengetahuan Ide Saran Tenaga Pemikiran Kan Banyak Apa Sajalah Di Persembahkan Ya Untuk Allah Di Dalam Islam Ini Gitu Ya Kemudian Amalia 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 Di Bulan Bulan Yang Diagungkan Allah Itu Dilipat Gandakan Pahalanya Dibandingkan Selain Bulan Termasuk Rojab Ini Gitu Makanya Dimotivasi Untuk Memperbanyak Amal Amal Sunnah Itu Karena Dilipat Gandakan Tapi Begini Juga Kata Ulama Perbuatan Buruk Juga Dosanya Dilipat Gandakan Nah Hati-hati Makanya Ya Tapi Bukan Berarti Oh yaudah Nanti saya Maksiatnya Bulan Saban Aja Jangan Bulan-bulan Yang Diagungkan Allah Tempat-tempat Waktu-waktu Hari-hari Yang dimuliakan Diagungkan Allah Ya Oh Enggak Gitu Tetap Dijaga Semuanya Itu Ya Jangan Sampai Melakukan Dosa Kalau Melakukan Ya Cepat-cepat Ya Minta Maaf Minta Ampun Alias Istighfar Dan Tawbat Kembali Ke jalan Allah Yang Lurus Dan Benar Gitu Ya Nah Kemudian Ini Sebelum Kita Curi Tentang Tadi Dikatakan Oleh Fadilatul Ustad Haji Ma'ruf Amin Pembahasan Tentang Puasa Saya loncat Ini Ya Sebenarnya Pembahasan Pertama Itu Tentang Kalau di Kitab Ini Aslinya Itu Tentang Takwa Ya Kalau Urut-urutannya Itu Tapi Kita Karena Ngajinya Sebulan Sekali Saya Minta Maaf Desember Diubungin Oleh beliau Ini Al-Fadil Tapi Saya Belum Terkonfirmasi Sudah Menjelangnya Sementara Saya Pekan Keduanya Terjadual Tempat Lain Baru Kemudian Beliau Memastikan Pokoknya Pekan Kedua Hari Ahad Kami Mau Lupa Mau Enggak Jadual Antum Sekarang Di At-Tawbah Alhamdulillah Ya Ya udah Langsung Saya Saya Tidak Akan Kemana-mana Insyaallah Gitu ya Kecuali Kalau ada Uzur Jadi Ini Kita Langsung Ke Tentang Puasa Ini Kemuliaan Nanti Ramadhan Tapi Ini Tidak Cerita Fikih Dia Jadi Kitab An-Nasaihu Ad-Dini Khususnya Tentang Puasa Ini Tidak Bercerita Fikihnya Ya Misalnya Rukun-Rukun Puasa Tidak Begitu Ini Cerita Tentang Kemuliaan Keagungan Bulan Ramadhan Dan Ibadah Puasa Jadi Untuk At-Targibu Fil-A'mal Motivasi Kita Biar Semangat Beramal Gitu ya Tapi Sebelum Kita Bahas Itu Kita Mungkin Tahun Lalu 2023 1444 Ada Utang Puasa Ramadhan Laki-laki Misalnya Sakit Misalnya Safar Yang Berat Segera Dibayar Jangan Nunggu-nunggu Kemudian Istri Kita Anak Perempuan Kita Cucu Perempuan Kita Kakak Perempuan Kita Adik Perempuan Kita Besan Perempuan Kita Mereka Pasti Punya Utang Kecuali Yang Udah Menopos Nah Itu Diingatkan Segera Itu Dibayar Bulan Projak Apalagi Kesempatan Bulan Mulia Banyak Beramal Termasuk Ya Amalia Sunahnya Ya Puasa Sunah Rajab Tapi Prioritasnya Bayar Utang Belum Jangan Sampai Kata Ulama Utang Itu Terakumulasi Ramadan Udah Berapa Kali Utang Yang Nggak Dibayar Bayar Ketemu lagi Ramadan Berikutnya Itu Buruk Sekali Kata Ulama 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 Itu Bilang Terutama Kepada Perempuan Perempuan Yang Udah Pasti Rata Rata Punya Hutang Itu Karena Damun Tobi Iyun Darah Kebiasaan Yang Biasa Keluar Setiap Sebulan Sekali Ya Jadi Ingatkan Itu Semua Perempuan Perempuan Muslimah Muminah Segera Itu Bayar Hutangnya Ya Bayar Hutangnya Kemudian Menyambut Ramadan Ini Kita Gitu Kalau Bulan Yang Diagumkan Rajanya Bulan Itu Cepat Cepat Itu Sambutannya Jangan Dingin Datar Raja Jangan Hiruk Pikuk Masalah Tahun Tahun Politik Dan Sebentar Lagi Bulan Depan 14 Februari Valentin Days Valentin Itu kan Hari Cintanya Orang Nasrani Kita Hari Cinta Happy Rakyat Indonesia Pesta Demokrasi Gitu Ya Itu Jangan Kita Terabaikan Menyambut Ramadan Terlepas Nanti Kita Wafat Belum Ketemu Ramadan Yang penting Niat Kita Mau Ibadah Di bulan Ramadan Sudah Sampai Nanti Sempurna Dibuat Allah Itu Seperti Kita Ibadah Sepenuh Ramadan Karena Sambutannya Lebih Awal Lagi Mencuristat Jangan Kalah Dengan Para Politikus Sudah Nyuristat Awal-awal Mereka Kampanye Kita Juga Mengkampanyekan Islam Mengkampanyekan Ramadan Jangan Mau kalah Kita Kalau Itu kan Urusan Dunia Kalau Ini Kita Kampanyekan Sampai Keakhirat Ini Hasilnya Nanti Kalau Yang Politik Itu kan Hasilnya Belum Tentu Sepenuhnya Kita Rasakan Juga Heboh Heboh Kita Rame Rame Kita Tapi Belum Tentu Juga Hasilnya Kita Rasakan Sepenuh Nanti Lima Tahun Kedepan Walaupun Kita Tidak Pesimis Tidak Skeptis Memang Tetap Optimis Gitu Ya Kalau Ini Kita Kampanyekan Ramadan Sudah Pasti Gak Pakai Insya Allah Lagi Sudah Gitu Hasilnya Di Dunia Hasilnya Di Akhirat Yang Penting Kita Komitmen Apa Enggak Gitu Aja Tapi Kalau Urusan Dunia Kan Komitmen Gak Komitmen Bakal Ditinggal Ya Itu Ceritanya Kalau Akhirat Ini Urusan Agama Ini Gak Bakalan Ditinggal Justru Bakal Didapat Kedepannya Maka Nanti Kita Dapatin Hadith Ya Riwayat Ahmad Dan Lainnya Memasuki Rojab Ini Doanya Diajarkan Apa Allahumma Bariklana Fi Bisa Rojabin Bisa Rojabam Bacanya Ya Ya Allah Limpahkanlah Kebarokahanmu Untuk Kami Semua Di Bulan Rojab Ini Dan Bulan Sa'ban Nanti Bulan Depan Bulan Kedelapan Sampaikan Ajal Kami Usia Kami Umur Kami Hidup Kami Ramadana Sampai Bulan Ramadhan Jangan Yang Tahun Lalu Ramadhan Terakhir Kami Allah Kami Masih Pengen Ketemu Ramadhan Berikutnya Ini Kalau Sering Sering Dibaca Dipanjangkan Allah Umurnya Kalaupun Tidak Ketemu Ramadhan Ya Tadi Kata Ulama Dapat Pahala Ramadhan Full Dari Awal Sampai Akhir Dengan Terus Mau Dapat Pahala Ramadhan Meninggal Sebelum Ramadhan Dari Mana Ceritanya Ya Gitu Rajin Rajin Itu Banyak Banyak Sepanjang Bulan Rajab Terus Nanti Bulan Saban Dan Bulan Saban Tidak Usah Dipenggal Doanya Jangan Nanti Udah Bulan Saban Tetap Aja Baca Ramadhan Rajab Ya Tetap Aja Dibaca Rajab N Gak Ada Ulama Suruh Penggal Kalau Bulan Saban Udah Tinggal Allah Mabarik Lana Fih Sabana Gak Gitu Tetap Aja Allah Mabarik Lana Fih Rajab Walaupun Sabannya Nanti Sudah Berlalu Gitu Baling Ramadhan Ya Banyak Banyak Itu Didoakan Kalau Kita Solat Fardu Lima Waktu Minimal Lima Kali Sehari Semalam Kemudian Nih Ya Doa Lagi Dari Tabiin Ulama Alul Hadis Dari Basrah Irak Namanya Imam Abu Uthman An-Nahdi Ya Ini Riwayat Sahabatnya Banyak Ini Umar Bin Khattab Ali Bin Abi Talib Abdullah Bin Mas'ud Ya Kemudian Ya Nanti Puncaknya Dari Ummul Mu'minin Aisyah Radul Allah Ta'ala Anha Ya Ini Ada Dalam Kitab Nanti Ya Tadhib Al-Kamil Al-Asma Al-Rijal Gitu Ya Ini Ceritanya Sebenarnya Kita Taunya Riwayat At-Tirmidhi Aisyah Nanya Ya Rasulullah Kalau Kami Mencari Laylatul Qadar Sepuluh Yang Terakhir Ramadan Zikirnya Apa Gitu Kan Diajarkan Oleh Nabi Allahumma Allahumma Inna Ka'afun Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Itu Hadisnya Begitu Kita Allahumma Inna Ka'afun Karim Karim Itu Tambahan Ulama Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Ya Karim Itu Tambahan Ulama Juga Ya Karim Jadi Karim Karim Itu Tambahan Ulama Kalau Aslinya Redaksi Hadisnya Allahumma Ya Allah Inna Ka'afun Engkau Itu Maaf Tuhibbul Afwa Engkau Suka Memaafkan Kami Semua Oleh Karena Itu Fa'fu Anni Maafkanlah Saya Ya Itu Kan Kita Tahunya Gitu Nanti Sepuluh Terakhir Mencari Laylatul Qodar Terutama Waktu Waktu Iktikab Tapi Gak Begitu Ceritanya Sebenarnya Kita Dapatin Nanti Ya Ya Tadi Dari Ulama Ahlul Hadis Dari Basro An Abi Uthman An Nahdi Kola Kola Aisyah Ketika Menjelang Jelang Atau Bahkan Di Awal Ramadan Saya Bertanya Ya Rasulullah Kada Hadara Ramadan Fama Akulu Ini Udah Menjelang Ramadan Ya Rasul Atau Ini Udah Masuk Ramadan Saya Banyak Banyak Baca Doa Apa Begitu Riwayat Yang Lain Selain At-Tirmidhi Tadi Kalau At-Tirmidhi Kan Menjelang Ya Akhir Ramadan Itu Menjelang Sawal Ya Kuli Kola Rasul Menjawab Kuli Ya Kamu Banyak-banyak Doa Allahumma Inna Ka'afun Tuhibbul Afafafani Ini Pertama Doa Ini Kalau Sering-Sering Dibaca Potensi Besar Allah Panjangkan Umur Kita Untuk Ketemu Ramadan Itu Kata Ulama Itu Yang Kedua Kalau Jauh-Jauh Hari Ini Sering Dibaca Potensi Besar Nanti Ramadan Dapat Laylatul Kodar Dan Nanti Sejak Ramadan Ini Jangan Pernah Ditinggalkan Bukan Hanya Sepuluh Terakhir Pokoknya Setiap Kiam Ramadan Kita Sebutlah Tarawih Itu Jangan Pernah Ditinggalkan Kata Ulama Baca Zikir Ini Atau Doa Ini Itu Dari Awal Ramadan Khususnya Kiam Ramadan Tarawih Ya Termasuk Kiam Layl Ramadan Kita Malam-malam Menjelang Sahur Itu Udah Bangun Tahajud Juga Kita Nah Sering-Sering Baca Ini Bahkan Ada Ulama Sepanjang Ramadan Dari Pagi Siang Sore Malam Kamu Baca Terus Dari Awal Sampai Akhir Maka Ini Potensi Semua Amalmu Ramadan Diterima Allah Tidak Ada Yang Dilewatkan Dilipat Gandakan Ya Tidak Terhingga Dan Potensi Besar Dapat Laylatul Kodar Begitu Ya Bahkan Dari Sekarang Menyambut Ramadan Yang Kedua Doa Yang Dibaca Ketika Menjelang Ramadan Menyambut Ramadan Ini Nanti Dari Sahabat Ubada Bin Samid Ya Direwetkan Oleh At-Tabroni Dan At-Dailami Ya Jadi Dia Berkata Jadi Kalau Kalau Sudah Menjelang Ramadhan Rasul Ngajarkan Kami Doa Nanti Kita Bahasa Indonesia Kan Aja Bahasa Arab Nya Gini Allahumma Salimni Min Ramadhan Atau Allahumma Salimni Liramadhan Ya Allah Serahkan Dengan Selamat Ramadhan Untuk Saya Menjumpai Saya Ya Kemudian Wasallim Ramadhan Dan Serahkan Diri Saya Ya Dengan Selamat Sejahtera Bisa Menjumpai Ramadhan Artinya Biar Bertepuk Dua Tangan Kita Minta Ramadhan Ditakdirkan Ketemu Kita Diri Kita Juga Ditakdirkan Ketemu Ramadhan Jangan Kita Berharap Ketemu Ramadhan Tapi Ramadhan Udah Nggak Mau Ketemu Kita Atau Sebaliknya Ya Ramadhan Mau Ketemu Sama Kita Tapi Ajal Kita Udah Selesai Nggak Ketemu Sama Ramadhan Gitu Ya Allah Serahkanlah Bulan Ramadhan Ketemu Saya Serahkan Juga Diri Saya Ketemu Ramadhan Terus Nanti Sejak Awal Ramadhan Sampai Ujung Ramadhan 29 Atau 30 Hari Semoga Kau Terima Semuanya Yang Wajib Juga Yang Sunnah Dan Kau Balas Dengan Ganjaran Bighairi Hisap Tanpa Batas Berlimpah Ruah Wallahu Yudhaifun Limayasa Ya Digandakan Berlipat Lipat Gitu Itu doa Yang kedua Ya Yang kita Binta Tadi apa Allahumma Inna Ka'afun Kari Allahumma Inna Ka'afun Tuhib Lafa Fa'fu Anni Ya Kalau Bulan Rajab Tadi lain Ya Itu karena Berkaitan Dengan Bulan Rajab Yang kedua Ya Bahasa kita Ya Allah Takdirkanlah Ramadhan Ketemu saya Takdirkan Juga Saya Ketemu Ramadhan Nanti Semua Amal saya Di bulan Ramadhan Kau Terima Gak Ada Yang Kau Biarkan Siasiakan Itu dua Yang ketiga Oh yang ketiga Ini panjang Saya lewatin Aja dah Ternyata Panjang Nah ya Pokoknya Intinya Minta Supaya Ditakdirkan Allah Kan gini Kata Nabi Di hadis Riwayat Ahmad At-Tirmidhi Al-Hakim Yang bisa Merubah Takdir itu Adalah Doa Bisa Jadi Takdir Kita gak Ketemu Ramadhan Tahun ini Udah Udah Selesai Hidup Kita Nah Yang bisa Merubah Takdir itu Apa Doa Makanya Kita bilang Gini Sama Ya Allah Sekarang Kau takdirkan Aku berdoa Kalau Ternyata Takdirku Selesailah Sudah Tahun ini Sebelum Ketemu Ramadhan Maka Dengan Doa Yang kau Takdirkan Ini Aku Minta Rubah Takdir itu Aku Minta Kau Tambah Ajalku Umurku Hidupku Usiaku Untuk Ketemu Lagi Ramadhan Tahun ini Gitu Caranya Ya Jadi Merubah Takdir Dengan Takdir Yaitu Takdir Doa Gitu Ya Itulah Pokoknya Terus Ya Minta Sehat Kuat Selamat Ya Kalaupun Kita Ternyata Ditakdirkan Tetap Ramadhan Tapi Kalau sakit Sakitan Ngapain Juga Iya Kan Ngapain Jadinya Gak bisa Maksimal Juga Nanti Jadi Minta Sehat Kuat Selamat Ah Macam-macam Segala Kebaikan Dalam Sambutan Atau Tarhib Ramadhan Ini Demikian Ya Itu Dimah Saya Akan Saya Promosikan Ini Dimana Mana Tolong Disebarkan Ya Kita Harus Kampanyenya Lebih Awal Lagi Gitu Ya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Maba'athus Sawmi Pembahasan Seputar Menempuh 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 Segala Kemudahan Kemudahan Dan Semoga Allah Menjauhkan Pada kita Segala Kesulitan Kesulitan Terutama Kesulitan Untuk Beribadah Juga Kesulitan Urusan Dunia Dan Semoga Allah Melimpahkan Ampunannya Untuk Kita Semua Terlebih Nanti Di Akhirat Juga Semasa Di Dunia Ini Amin Itu Belum-belum Dia Udah Mendoakan Kita Nah Ini Dia Ketahu Bahwa Bulan Ramadan Itu Bulan Yang Teramat Agung Teramat Mulia Teramat Tinggi Teramat Hebat Teramat Keren Gak ada Bandingannya Gak ada Gak ada Tadi Dulkodah Dulijam Muarram Dan Rojak Empat Bulan Yang Agung Ini pun Masih Kalah Gak disebutkan Allah Di dalam Al-Quran Mereka Yang disebutkan Allah Cuma Sahru Ramadan Begitu Itu Lama Sepakat Ahli Tafsir Menunjukkan Betapa Agungnya Bulan Ramadan Sampai Disebutkan Namanya Dan Identitasnya Juga Disebutkan Yaitu Sahru Yaitu Bulan Nanti kan Kalau dibilang Ramadan Ini Ramadan Apanya Misalnya Gini Seorang Chef Atau Seorang Koki Dia Mau Menyebutkan Nama Makanan Tradisional Indonesia Makanan Tradisional Indonesia Maka Dia Tidak Cukup Menyebutkan Nama Makanannya Saja Tapi Identitas Makanannya Juga Disebutkan Bahkan Komposisinya Itu Tanda Mengagumkan Makanan Tersebut Misalnya Bakwan Orang Jawa Timur Bilang OT Orang Sunda Bilang Bala Bala Itu Kita Jangan Bilang Bakwan Ada Yang Gak Ngerti Atau OT Bala Bala Apa Itu Kita Sebut Ini Ada Tradisional Makanan Tradisional Berbahan Baku Tepung Kemudian Ada Sayurnya Kol Dikasih Wortel Kadang Kadang Dikasih Toge Kadang Kadang Dikasih Udang Digoreng Namanya Bakwan Nah Gitu Cara Menyebutkannya Barulah Jelas Semuanya Begitu Allah Tidak Bilang Ramadhan Yang Diturunkan Pada Waktu Itu Al-Quran Apa Itu Ramadhan Jadi Tanda Tanya Nanti Tapi Kalau Syahrul Ramadhan Bulan Gitu Begitu Cara Allah Memperlakukan Makhluknya Bernama Bulan Ramadhan Makanya Dibilang Sama Al-Hadib Abdullah Al-Haddad Ini Kita Harus Sadar Katanya Gini Kenapa Ini Agung Sekali Nanti Kita Dapatin Dalam Kitab Ulama Itu Siksa Khususnya Untuk Orang Islam Yang Ahlul Fusuk Yang Ahlul Mahasih Dihentikan Di Bulan Ramadhan Allah Pokoknya Tidak Mau Ada Keburukan Keburukan Bulan Ramadhan Sudah Berhenti Dulu Istirahat Makanya Ini Yang Terancam Ini Di Alam Kubur Di Alam Barzah Ini Kalau Muslim Tapi Ya Kalau Orang Kafir Kafir Terus Saja Tidak Peduli Itu Senang Sudah Tahu Ini Dua Raja Dua Bulan Lagi Yang Yang Mereka Terancam Di Alam Barzah Di Alam Kubur Belum Dapat Kiriman Pula Doa Pengampunan Dari Yang Hidup Itu Sudah Sudah Ada Optimisme Yang Tinggi Harapan Besar Sekali Gitu Paling Tidak Istirahat Mereka Bulan Ramadhan Wah Yang Sudah Dapat Nikmat Alam Barzah Alam Kubur Itu Ditingkatkan Lagi Bulan Ramadhan Kemudian Yang Mati Mati Yang Fasik Maupun Yang Taat Itu Minta Sebenarnya Kalau Dihidupkan Kembali Untuk Beribadah Satu Bulan Ramadhan Atau Sebahagiannya Saja Sari Saja Ramadhan Sari Penuh Itu Mati Lagi Begitu Kita Yang Masih Hidup Kok Nggak Minta Mereka Yang Mati Aja Minta Begitu Maka Kita Yang Hidup Tadi Banyak Doa Itu Minta Dipanjangkan Umur Dirubah Takdir Supaya Jangan Meninggal Dululah Tahun Ini Biar Ketemu Lagi Takdirnya Ramadhan Tahun Ini Ya 1445 Hijriah Terus Dia Bulan Yang Agung Syahr Yang Agung Derajat Dan Kedudukannya Dan Menurut Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Kita Allah Saja Mengagungkan Nabi Saja Menyambutnya Begitu Meriahnya Kemudian Nanti Melayani Dan Menjamunya Dari awal Sampai Akhirnya Sampai Mengantarkannya Kembali Kepada Allah Begitulah Kita Dingin Dingin Datar Datar Saja Enggak Dikampanyekan Malah Sibuk Kampanye Yang Lain Wah Ini Aneh Ini Kampanye Yang Lain Getol Kampanye Sahru Ramadan Pura-pura Gak Tahu Bahkan Ada Mbak Allah Kau Muslimin Menganggap Beban Ramadan Nanti Kalau Udah Menjelang Akhir Ramadan Baru Dia Rasa Merdeka Satu Sawal Selesai Sudah Beban Wah Itu Kurang Ajar Sementara Allah Mengagungkan Nabi Juga Membesar Besarkan Ramadan Begitu Sebab Ini Raja Penghulu Pemimpin Semua Bulan Dalam Satu Tahun Kemudian Gak Pernah Allah Karuniakan Ini Kepada Para Nabi Dan Rasul Sebelumnya Hanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Untuk Umatnya Eksklusif Istimewanya Khusus Ini Yang Harus Kita Fahamin Ini Gak Pernah Dikasih Tapi Perbincangan Tentang Ramadan Ini Bulan Ramadan Sudah Jadi Perbincangan Dari Mulai Bapak Moyang Kita Abu Basar Adam A.S. Dan Ya Ibu Moyang Kita Sayyidah Hawa Mereka Juga Udah Minta Dulu Sebenarnya Itu Kota Ulama Ya Allah Ini Ada Makhlubmu Namanya Sahru Ramadan Cubalah Kau Kasih Kepada Kami Gak Dikasih Sama Allah Untuk Nabi Adam Begitu Juga Nabi Sampailah Isa A.S. Gak Dikasih Kita Pula Gak Tahu Diri Dalam Mendapatinya Ini Hati-hati Makanya Nanti Disini Dibawakan Oleh Ya Ada Hadith Dibawakan Oleh Al-Habib Abdullah Itu Pernah Sekali Waktu Nabi Naik Mimbar Mimbar Nabi Anak Tangganya Tiga Jadi Setiap Satu Anak Tangga Nabi Diam Terus Ngomong Amin Naik Anak Tangga Kedua Diam Amin Ketiga Amin Nah Kemudian Dia baru Mengadap Kepada Sahabat Ditanya Sahabat Nabi Tadi Kok Naiknya Gak Biasa Diam Dulu Terus Amin 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 Promosi Amin Terus Di antara Yang disebutkan Nabi Begini Ini Tadi Jibril Datang Nabi Ngomong Sama Sahabat Jibril Datang Ini Yang Tiga Ini Satu Saja Saya Sebut Jibril Bilang Muhammad Ya Ini Amin Kan Muhammad Ya Jibril Umat Mu Yang Menjumpai Ramadan Kemudian Tidak Terampunkan Dosanya Gak Dimanfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Ini Sahrul Maufiro Bulannya Dilimpahkan Maaf Dan Ampunan Allah Kok Gak Terampunkan Sampai Akhir Ramadan Itu Wah Dia Akan Dijauhkan Dari Rahmat Allah Dan Dia Merugi Celaka Sekali Amin Ketan Nabi Begitu Bukan Nabi Mendoakan Laknat Untuk Kita Umat Tidak Karena Itu Sarannya Jibril Suruh Amin Kan Ya Muhammad Ya Begitu Ya Jadi Jangan Sampai Disiasiakan Ini Besar Sekali Ya Dia Sayyidusur Nanti Riwayat At-Tabroni Sayyidul Ayyam Itu Al-Jumu'atu Ya Hari Jum'at Dalam Satu Pekan Tujuh Hari Seminggu Rajanya Hari Adalah Hari Jum'at Sementara Sayyidus Suhur Ya Dalam Satu Tahun Fissana Adalah Syahrul Ramadan Gitu Kemudian Allah Telah Mewajibkan Kita Orang Islam Untuk Berpuasa Di Siang Harinya Dan Allah Telah Menetapkan Bagi Kita Orang Islam Sudah Dicatat Sama Allah Jadi Ketetapan Kutiba Disitu Difardukan Wajib Kalian Ya Itu Firman Allah Itu ya Disurat Al-Baqarah Ayat 183 Dan Di Dalamnya Yang Saya Maksudkan Kata Al-Habib Al-Haddad Penulis Ya Ya Ini Sahra Ramadan Bulan Ramadan Ini Allah Menurunkan Al-Quran Kitabnya Dan Allah Pilihkan Ada Satu Malam Dari Sekian Bulan Satu Bulan Penuh Itu Ada Satu Malam Yang Sangat Mulia Yang Kalau Kamu Beramal Apa Saja Dalam Kondisi Melek Terjaga Di Malam Itu Kemudian Turun Itu Laila Tulkad Waktu Itu Maka Kamu Lebih Baik Beribadah Dibandingkan Seribu Bulan 82 Tahun Lebih Mau Kita Zikir Wirid Doa Selawat Baca Quran Solat Sunnah Bersedekah Mungkin Juga Buat Halakoh Ngobrol Ngobrol Agama Turun Laila Tulkadarnya Maka Seperti Beribadah Lebih Baik Bukan Sebanding Khairun Min Alfie Syahrir Lebih Baik Lebih Baik Dari Seribu Bulan Lebih Baik Dari 83 Tahunan Lebih Baik Artinya Lebih Banyak Bukan Persis Terakhir Ya Allatih Ya khairun Min Alfie Syahrir Yang Mana Malam Itu Nanti Dibalas Allah Lebih Baik Dari Seribu Bulan Dan Seribu Bulan Itu Sanatan Ya Lebih Banyak Lebih Mulia Lebih Unggul Dibandingkan 83 Tahun Gitu Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ya Silahkan Bahtul Masail Diskusi Kita Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Penasaran Atau Mau Ditambahkan Atau Mau Dikritik Yang Penting Konstruktif Ya Membangun Silahkan Pak Haji Silahkan Nanti Baru Kita Ramah Tamah Ini beda Ini Ramah Tamah Langsung Udah Dikasih Diva Snack And Box Disana Lain lagi Oh Disana Lain lagi Oh Itu Lain lagi Rupanya Itu Kelasnya Kelas Takhosus Kelas Khusus Kelas Berat Disana Kalau Disini Kelas Umum Awang Silahkan Ada yang Mau Nanya Ya Walaikum Assalam Takdir Itu Bisa Dirubah Siap Tapi Menurut Saya Kan Ada Beberapa Takdir Ada Mubram Takdir Mubram Sama Mualak Apakah Mubram Itu Bisa Dirubah Juga Takdir Mubram Itu Dengan Doa Itu Itu Waalaikum Jazakallah Khairan Jadi Ada Ulama Mubram Dan Mualak Bisa Dirubah Dan Tidak Bisa Dirubah Itu Tidak Semua Ulama Sepakat Ternyata Pak Haji Ketika Pembahasan Masalah Masalah Hukum Kepastian Dan Ketentuan Allah Memang Ada Ulama Membagi Itu Tapi Ada Yang Ulama Mengatakan Begini Berdasarkan Hadis Nabi Tidak Ada Yang Bisa Merubah Kodoh Atau Kodar Illa Ad Doa Kecuali Hanya Doa Dia Tidak Pakai Bisa Dirubah Atau Tidak Tapi Berdasarkan Hadis Itu Bahwa Contohnya Gini Ketak Ulama Yang Tidak Maka Adanya Yang Tidak Bisa Dirubah Dan Bisa Dirubah Pokoknya Semua Bisa Dirubah Dengan Doa Dengan Wirid Zikir Amalia Apa Sajalah Ya Juga Dengan Salawat Dan Salam Baca Quran Dan Yang Semakna Itu Kenapa Katanya Dia Kiaskan Gini Dengan Asbab Asbab Tertentu Seseorang Itu Allah Masukkan Ke Surga Juga Dengan Sebab Sebab Tertentu Seseorang Itu Terancang Ke Neraka Maka Bisa Jadi Dengan Sebab Sebab Termasuk Yang Di Naskan Ya Di Argumentasikan Jelasnya Oleh Nabi Bahwa Doa Bisa Merubah Takdir Maka Ada Ulama Yang Berpendapat Bahwa Semua Takdir Bisa Dirubah Walaupun Itu Rahasia Ilahi Tapi Ada Jaminan Untuk Bisa Dirubah Bahkan Ulama Yang Mengatakan Membagi Takdir Yang Bisa Dirubah Dan Tidak Bisa Dirubah Dia Pun Tidak Menolak Hadis Ini Tidak Ada Yang Bisa Merubah Takdir Itu Ulama Yang Membagi Begini Pun Tidak Menolak Hadis Ini Ketika Ditanyakan Ulama Ulama Yang Membagi Begini Bagaimana Dengan Kondisi Hadis Ini Ya Benar Adanya Seperti Apa Sabda Nabi Tadi Anda Bilang Ada Takdir Yang Tidak Bisa Dirubah Tapi Hadis Itu Begitu Adanya Gitu Hanya Dia Komen Gak Berani Juga Dia Membenturkan Pendapatnya Dengan Sabda Nabi Walaupun Dia Membagi Ada Takdir Yang Tidak Bisa Dirubah Begitu Seperti Contohnya Tulul Umri Tulul Hayah Panjang Umur Itu Ulama Berbeda Pendapat Dua Ada Yang Mengatakan Umur Tidak Bisa Ditambah Yang Dimaksudkan Panjang Umur Panjang Hidur Itu Kebarokah Umur Umurnya 60 tahun Tapi Diisi Dengan Hal-hal Yang Baik Maka Itu Dianggap Panjang Umur Barokah Umurnya Ngerti Kayak Dia Umurnya Melewatin 60 Tapi Ada Ulama Yang Bila Tidak Dengan Sebab Sebab Tertentu Misalnya Ditakdirkan 60 tahun Ternyata Bisa Ditambah Allah Dan Itu Sudah Diperbincangan Ulama Dalam Kitab-kitabnya Contoh Apa Saja Yang Bisa Memanjangkan Umur Ya Banyak Bersedekah Materi Atau Makanan Itu Banyak Kisahnya Nanti Di Kitab Ulama Berselwiran Gara-gara Suka Sedekah Padahal Dia bilang Ya Allah Saya Udah Capek Dengan Kehidupan Dunia Ini Saya Mau Cepat-cepat Ketemu Dengan mu Gitu Dibilangnya Kemudian Kemudian Tapi Dia Bukan Putus Asa Dia Memang Merindukan Sekali Pertemuannya Dengan Kekasihnya Yang Hakiki Yaitu Allah Tapi Dia Memang Amalannya Gemar Bersedekah Makanan Ternyata Dimimpikan Sebab Engkau Gemar Bersedekah Makanan Yang Sebenarnya Takdir Usiamu Sekian-sekian Maka Aku Tambahkan Ada Yang Bicara Dari Langit Gitu Ternyata Seolah-olah Aku Berkentangan Doaku Dengan Amalku Akhirnya Dia Pun Karena Mau Cepat Cepat Ketemu Sama Allah Mulai Mengurangi Sedekahnya Dan Dia Pun Wafatnya Tidak Ditambah Lagi Begitu Jadi Puasa Itu Juga Memanjangkan Umur Kemudian Tahajud Itu Memanjangkan Umur Maksudnya Ditambah Beneran Umurnya Yang Harusnya 60 Bisa Jadi 70 80 Dan Barokah Juga Bermanfaat Umurnya Itu Gak Banyak Yang Sia Sia Jadi Begitulah Pak Haji Kita Ada Dua Kumu Di Ulama Kita Ini Tugasnya Ulama Ada Mengatakan Termasuk Ajal Kematian Umur Seseorang Tidak Bisa Dirubah Tapi Ada Ulama Yang Mengatakan Termasuk Dengan Doa Bisa Dirubah Takdir Itu Nah Karena Sama-sama Rahasia Kita Jangan Terpaku Pendapat Ulama Saja Yang Satu Tapi Pakai Juga Pendapat Ulama Yang Lain Paling Tidak Pak Haji Gak Ada Salahnya Kita Doa Minta Umur Kita Ditambah Untuk Ramadan Tahun Ini Kalaupun Mati Juga Gak Ditambah Juga Meninggal Juga Kita Sebelum Ramadan Itu Kan Sesuatu Yang Paling Mulia Yang Kita Minta Doa Itu Kan Amalan Paling Mulia Di Ahmad Sesuatu Yang Paling Mulia Yang Dilakukan Umat Ini Adalah Rajin Rajin Sering Banyak Banyak Doa Berarti Kita Sudah Melakukan Amalia Mulia Dan Memuliakan Diri Kita Terlepas Mau Ditambah Allah Mau Enggak Kan Begitu Ceritanya Allah Alam Kuas Kira Kira Kalau Belum Kuas Nanti Kita Selesaikan Cukup Ya Nah Ini Terakhir Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Tanyakan Tentang Waktu Ketika Perang Badar Itu kan Jatuh pada Bulan Ramadan Ya Bulan Ramadan Sedangkan Ramadan Itu kan Kita harus Menahan Nafsu Harus Ini Apalagi Ini Membunuh Gitu Ini Keterangannya Gimana Pak Saya Juga Agak Sedikit Keterangannya Iya Maksudnya Kita kan Al-Imsa As-Sawm Itu Menahan Diri Menahan Jiwa Kalbu Juga Al-Kafu Mencegah Dari Yang buruk Ya kan Tapi Justru Perang Badar Kubro Itu Terjadi Di Pertengahan Ramadan Ada yang Mengatakan 17 Ramadan Ini Gimana Malah Membunuh Lagi Ini Ceritanya Pak Haji Baca Yang Utuh Itu Nabi Tidak Niat Perang Nabi Itu Pengen Menahan Rombongan Abu Sofyan Itu Ceritanya Rupanya Malah Diserang Sama Orang Musrik Dengan Alutsista Logistik Peperangan Jumlah Mereka Seribuan Umat Umat Islam Waktu 313 Tidak Niat Perang Kemudian Peperangan Dalam Islam Ini harus Diganis Bawahin Peperangan Dalam Islam Tidak Pernah Dimulai Oleh Islam Peperangan Dalam Islam Itu Membela Diri Mempertahankan Kalimat Tauhid Jadi Tidak Pernah Umat Islam Ajak Perang Duluan Nabi Itu Da'wah Kirim Surat Kemudian Raja Pemimpin Pemimpin Suku Itu Tidak Berkenan Malah Nantangin Dibuala Surat Itu Dikirim Diplomat Bilang Kita Perang Janjian Di Lapangan Tertentu Oke Kata Nabi Jadi Nabi Tidak Pernah Yang Namanya Memulai Perang Islam Kedua Ini Dalam Rangka Membela Kalimat Tauhid Li'ilah Li'kalimat Hil Ulya Gitu Itu Yang harus Dipahamin Semua Perang Dalam Islam Bukan Islam Yang memulai Jadi Kalau Tadi Bukan Berarti Tidak Bisa Mengontrol Hawa Nafsu Kok Malah Perang Perangan Ini Bunuh Bunuh Bukan Ini Membela Jiwa Membela Nyawa Tidak 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 Yang Dikirim Allah Itu Baca Surat Al-Anfal Malekat Itu Dikirim Untuk Memenangkan Pasukan Kau Muslimin Cukup kiranya Terima kasih 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 Terima kasih